Intro Masih banyak kebutuhan infrastruktur yang kita perlukan untuk mencapai kemajuan. Namun pembiayaannya memang tidak mudah. Tahun ini sedikitnya pemerintah membutuhkan anggaran 490 triliun. Memang salah satunya dilakukan dengan mengeluarkan surat utang negara. Tetapi juga ada pembiayaan lain yang berbasisariah yaitu sukuk. Sejauh mana sukuk bisa menjadi alternatif untuk menopang pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bersama saya Suryo Pratomo inilah Economic Challenges Special Ramadan. Infrastruktur berbasisariah itulah yang coba akan kita bahas dan telah hadir pada malam hari ini. Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam yang juga adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Sumantri Bojonegoro, Pak Bambang. Telah hadir juga bersama kita Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simanan Halim Alam Syah. Pak Halim, terima kasih. Bersama kita telah hadir juga Direktur Utama-Utama Karya Bintang Perbowo, Pak Bintang. Dan yang tidak kalah pentingnya Direktur Keuangan Bank Negara Indonesia, Anggoro Eko Cahyo. Kita nanti akan bahas bagaimana kemudian sukuk menjadi sebuah alternatif. Namun sebelum kita mulai diskuti, mari kita lihat tayangan wawancara saya dengan Ketua Dewan Pengawas Sariah, K.H.J. Maruf Amin. Pak Kiai, pemerintah sedang gencar untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Salah satu yang dilakukan pemerintah itu adalah pembiayaan melalui sukuk. Apakah pembiayaan model syariah ini dan sukuk itu sudah memang memenuhi syarat-syarat syariah, Pak? Sebenarnya sudah lama ya. Sukuk itu, sukuk negara yang disebut dengan surat berharga syariah negara, diperankan untuk mendukung APBN di dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur khususnya. Karena memang sukuk ini ada yang sifatnya sukuk global dan dalam mata uang asing, dan juga ada juga sukuk yang berbentuk rupiah. dan terakhir karena dikembangkan lagi sukuk retail yang besarannya itu kecil sekali sehingga masyarakat bisa sampai 5 juta dan sebagainya itu. Dan ternyata sudah berhasil lebih dari seribu triliun berpartisipasi untuk pembangunan infrastruktur, apa jalan, apa pelabuhan, apa kantor-kantor. Dan sukuk kita untuk di global itu sekarang menduduki tempat pertama di dunia. Nah, tadinya kita masih di bawah Malaysia, di bawah Uni Emirat, tapi kemudian kita sudah bisa melampaui. Karena itu sukuk ini sudah menjadi andalan kita, sehingga dan sukuk kita itu dipercaya oleh berbagai pasar internasional. Apa sih sebetulnya Pak Kiai yang menjadi keunggulan dari pembiayaan moda syariah seperti ini, sehingga kemudian antusiasminya begitu tinggi? Pertama tentu karena sukuk ini kan negara. Ya, negara itu bagi banyak pihak, tentu tidak akan, artinya tidak akan bangkrut. Itu nomor satu yang sangat dipercaya. Dan kedua, bahwa sukuk kita itu di-backup oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam ini dalam syariah nasional. Nah, fatwa Majelis Ulama itu selama ini memang dijadikan rujukan. Dianggap salah satu bentuk fatwa yang bisa diterima, yang applicable. Karena proses pembuatan fatwanya itu dilakukan oleh satu lembaga independen dan oleh mereka yang memiliki kompetensi. Dan dibuat berdasarkan dialog-dialog antar otoritas pelaku usaha dan juga ulama-ulama dari Dewan Syariah Nasional. Atas dasar itu, maka kemudian fatwa-fatwa kita itu fatwa-fatwa yang mengalami semacam diskusi-diskusi yang matang. Sehingga mereka mempercayai. Karena itu, oleh kelompok-kelompok Dewan Syariah di Timur Tengah, di Pakistan, maafatwa kita itu dianggap credible. Jadi dua hal ini kemudian menyebabkan mereka direkomendasi oleh kelompok ulama-nya untuk membolehkan dan mengambil sukuk kita. Bahkan, kalau tidak salah, itu IDB itu memang memesan. Antara 30, paling tidak 10 persen daripada sukuk itu sudah dipesan oleh IDB. Pak Babang, Pak Maruf Amin sudah menjelaskan bagaimana kemudian MUI ini sudah menyiapkan landasan basis syariah sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pembangunannya, perencanaan pembangunan kita, sejauh mana sebetulnya pembiayaan berbasis syariah itu memang dijadikan anda, Pak Babang. Kebetulan di dalam strategi manajemen anggaran kita, kita menganut anggaran yang defisit. Sehingga defisit itu harus ditutupi dengan sumber pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan yang kemudian kita selalu lakukan adalah selalu kombinasi antara misalkan surat utang pemerintah yang konvensional dengan surat berharga syariah negara atau sukuk. Nah, disinilah kalau kita melihat memang secara porsi mungkin surat utang yang konvensional masih lebih besar daripada sukuk. Tetapi yang paling penting adalah sukuk ini makin banyak variasinya dan juga secara nominal jumlahnya makin besar. Nah, proyek apa saja yang sudah dibiayai dengan SBSN yang berbasis proyek ini, kalau saya kategorikan ada tiga kelompok besar. satu adalah infrastruktur konektivitas, yang kedua adalah sarana pendidikan, baik umum maupun agama, dan ketiga seperti dikatakan oleh Pak Kiai Ma'ruf adalah fasilitas dari Kementerian Agama. Dan kemudian yang menarik juga sukuk ini tidak hanya rupiah, sukuk juga ada yang yang untuk defisit financing dikeluarkan dengan mata uang US dollar. Bahkan tahun lalu kita juga sudah maju selangkah lagi ada namanya green sukuk. Sukuk yang hanya dipakai untuk membiayai kegiatan pembangunan yang memang mendukung green ekonomi. Responnya dari global seperti apa Pak? Kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun itu makin kuat dan makin luar biasa. Yang paling jelas adalah di hampir semua lelang selalu over subscribe. Terutama ya tentunya kecuali dalam kondisi-kondisi memang ada pressure terhadap sistem keuangan kita. Tapi pengalaman saya waktu yang sukuk US dollar yang mungkin cukup menakjubkan adalah bahwa yang selain over subscribe variasi geografis dari yang menjadi investor itu tidak hanya berasal dari tempat yang kita pikir sebagai investor tradisional Middle East atau Asia Tenggara tapi justru lebih banyak dari Eropa dan Amerika Utara. Jadi artinya produk sukuk kita yang di Indonesia ini sudah dikenal di setiap investor sebagai salah satu sarana investasi yang menarik. Baik. Pak Anggoro saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Menarik sekali kalau dari BNI sendiri pengalaman BNI ketika kemudian menawarkan sukuk seperti apa sih responsnya dari masyarakat itu? Terima kasih Mas Tommy. Jadi kalau pengalaman kami karena kami selain juga BNI konvensional juga punya BNI syariah kita melihat memang seperti yang Pak Bang sampaikan tadi selalu over subscribe jadi kalau kita dikasih alokasi selalu berlebih. Walaupun kami melihatnya di perbankan sebenarnya potensi masih besar karena kalau kita lihat sekarang literasinya perbankan syariah dan ekonomi syariah masih baru 8% yang kita tahu dan inklusinya baru 11%. Dengan inklusi dan literasi seperti itu saja sudah over subscribe apalagi kalau misalnya nanti lebih bagus lagi. Kalau konsumen sendiri apa sih yang mereka kalau bertemu dengan mereka apa yang disampaikan? Mengapa mereka lebih tertarik dengan sukuk? Pasti di segmen ini biasanya mereka sesuai dengan syariah itu poin yang penting juga. Imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan produk-produk perbankan itu poin kedua. Dan poin ketiga yang mungkin mereka selama ini belum tahu dan perlu di edukasi terus Pak Mas Tommy adalah pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan surat berharga negara SPSN lebih rendah. Nah itu yang kita dorong sebagai sebuah edukasi jadi selain mendapatkan keuntungan juga sesuai syariah. Itu poinnya. Pak Halim kalau dari sisi konsumen apa sebetulnya yang harus diperhatikan ketika mereka ikut terlibat dalam pembelian surat berharga ini? Sukuk atau yang konvensional? Ya saya kira seperti disampaikan oleh Pak Anggoroy maupun Pak Bambang masyarakat kita sebetulnya rasional dari hasil survei dan juga penelitian yang kami lakukan itu masyarakat kita ini sebetulnya tidak terlalu katakanlah fanatik gitu ya terhadap suatu benda atau suatu produk keuangan. Jadi dalam hal ini mereka akan selalu cenderung mencari yield atau katakanlah bagi hasil kalau mungkin yang suka bunga bunga yang lebih tinggi gitu loh. Nah mereka akan pertama-tama melihat mana yang memberikan hasil paling tinggi. Nah sukuk atau obligasi syariah itu sudah jelas lebih tinggi dari deposito. Memang selama ini kalau kami perhatikan konsumen kita kalau ditanya apa lebih suka menanamkan uangnya di bank ataukah di obligasi mereka cenderungannya selalu mengatakan di bank. karena mereka sudah terbiasa bahwa bank itu dijamin oleh LPS seperti itu ya. Dan mereka yakin kalau ada apa-apa ada yang membayar. Nah mungkin ada LPS-nya juga. Tetapi akhir-akhir ini terutama dalam dua tahun terakhir kami melihat sudah banyak sekarang bahkan yang termasuk golongan yang muda mencoba mencari sukuk. Ini saya kira minggu-minggu ini sedang ada penawaran oleh pemerintah untuk sukuk retail saya rasa sekarang sudah hampir habis Pak. Jadi kelihatannya pertimbangan mereka sekarang sudah sangat menuju ke bagian hasilnya nih. Baik. Nanti saya ingin tanya Pak Bintang Pak Bintang sebagai pelaku di infrastruktur seperti apa sebetulnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan oleh usaha-usaha PUM yang karya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu yang mana-mana tetap lah di Economic Challenge sampai siang Ramadan. Terima kasih Anda masih di Economic Challenge sampai siang Ramadan. Pak Bintang kami tahu BUMN Karya sekarang gencar sekali melakukan pembangunan termasuk Utama Karya. Sekarang ini kalau Utama Karya sendiri sebagai contoh kasus Pak. Dari mana pembiayaan itu datang untuk pembiayaan proyek-proyeknya Utama Karya Pak? Terima kasih Pak Mas Tommy. Utama Karya memang mendapat pendugasan khusus jalan lintas tol di Sumatera itu totalnya adalah 2.765 km. Kebutuhan biayanya berapa itu Pak? Kebutuhan biayanya itu kurang lebih 465 triliun. Itu sangat besar. Jadi kita sangat membutuhkan kita dapat tambahan penugasan yaitu dapat PMN dari pemerintah tapi tidak banyak. Kenapa? Karena kemampuan APBN pemerintah sendiri dan juga kita harus mencari tambahan-tambahan itu dari perbankan ataupun dari market. Nah disanalah kami mendapat tambahan kekurangan dari untuk investasi dari ekuitas yang kita punya. Disitu kami dapat dari masyarakat dari perbankan dari perbankan konvensional maupun sekarang sudah mulai ada mulai banyak terakhir kami dapat tawaran dari perbankan yang dengan syariah. Itu cukup banyak dari Himbara yang juga bergabung masing-masing punya syariah. BRI ada BNI juga punya Mandiri juga punya semua punya syariah. Nah itu mulai banyak sekarang kita mendapatkan tawaran dari syariah. Yang mana yang lebih menarik Pak? Kalau dari kami sebetulnya sama aja yang mana yang lebih menarik tapi mungkin kalau dari syariah itu berbeda imbal jasanya Pak. Jadi kalau dulu orang kenal dengan bunga ini kan ada bagi hasil yang berbeda. Itu lebih menarik yang dijanjikan dari investornya tapi juga lebih menarik bahwa mereka sekarang sudah berani di dalam jangka waktu yang cukup panjang 15 sampai 20 tahun. Itu sangat menarik untuk pengembalian jalan tol Sumatera yang secara ekonomis sudah memungkinkan tetapi secara finansial perlu dukungan pinjaman lebih besar. Baik. Pak Bambang kalau belajar dari pengalaman utama karya membangun tol Sumatera itu bagaimana kemudian pemerintah sendiri membuat supaya proyek itu bisa terrealisasi sesuai dengan jadwal Pak. Ya, memang kalau kita lihat proyek infrastruktur itu ada berbagai kategori. Ada proyek infrastruktur yang memang sepenuhnya itu harus dibiayai oleh APBN terutama proyek infrastruktur yang istilahnya merupakan kebutuhan dasar atau tidak ada nilai komersial. Di ekstrim yang lain ada proyek infrastruktur yang bisa 100% dibiayai oleh pihak swasta atau BUMN karena memang punya nilai komersial yang tinggi dan memang menarik untuk investor. Nah, yang disampaikan Pak Bintang tadi itu yang di tengah-tengah. Jadi ada proyek infrastruktur yang punya potensi atau menarik untuk swasta tetapi menariknya itu ada syarat yaitu dengan suatu tingkat pengembalian atau internal rate of return tertentu dimana kalau dilakukan hanya oleh swasta maka masih ada gap. Nah, gap inilah yang harus ditutupi oleh pemerintah. Nah, ketika menutup gap pembiayaan ini maka kita bisa menggunakan tadi yang sukuk yang berbasis untuk proyek dimana kemudian pemerintah mengeluarkan sukuk tersebut disambut oleh investor investornya bisa siapa saja tapi yang penting kemudian skema yang mungkin bisa kita sebut sebagai kerjasama pemerintah badan usaha ini akhirnya bisa membuat proyek infrastruktur yang dikatakan tadi secara ekonomik sudah visible tapi secara finansial belum ini bisa tetap dibangun dan nantinya setelah dioperasikan tetap akan memberikan keuntungan bagi si investor. Tapi dari perancanaan yang dilakukan sejauh ini Pak ada tidak angka pastinya sekian yang berasal dari yang berbasis dari yang berbasis dari konvensional? yang RPJMN 2015 sampai 2019 ini 40% bisa ditanggung oleh APBN 23% oleh BUMN dan sisanya oleh swasta. Nah kalau kita bicara mengenai porsi sukuknya maka otomatis itu ada menjadi bagian dari yang 40% tadi karena dia bisa masuk sebagai sukuk yang berbasis proyek yang aset back maupun sukuk yang untuk deficit financing atau yang aset base. jadi ya kalau dikatakan tadi yang bisa dilihat adalah porsi dari konvensional dengan sariahnya mungkin saya mungkin tidak punya data yang lengkap tapi perkiraan saya itu mungkin sekitar 70-30 sekarang sudah 30% lumayan 70 atau 70-60% dari konvensional dan 30-40% dari sariah SBSN baik Pak Halim kalau kita melihat sekarang kembali lagi begitu banyak pilihan pemerintah juga semakin kreatif untuk melakukan pencarian dana apa lagi yang sebetulnya harus menjadi perhatian supaya kemudian semua ini sesuai dengan perencanaan besar kita mempunyai infrastruktur yang bisa diandalkan Pak Halim saya rasa memang masalah pembiayaan ini akan menjadi salah satu katakanlah problema kita di masa depan karena kebutuhan infrastruktur kita begitu besar sementara tabungan kita di dalam negeri masih tidak mencukupi setiap tahun kita harus meminjam dari luar negeri itu sekitar 2-2,5% dari PDB ini adalah defisi transaksi perjalanan kita nah ini tentu sebetulnya kalau melihat dari kapasitas tabungan di dalam negeri dari data-data yang ada di perbankan ini belum terlihat jadi masih ada sebetulnya tabungan-tabungan masyarakat itu yang belum masuk ke perbankan nah berdasarkan data-data dari perbankan luar negeri terutama mereka pernah melakukan survei bahwa rumah tangga golongan menengah di Indonesia ternyata lebih banyak menyimpannya bukan di aset keuangan lebih banyak menyimpannya di aset real properti tanah dan sebagainya nah ini barangkali kalau pemerintah bisa betul-betul mesosialisasikan obligasi apalagi sukuk sukuk ini sangat menarik berbasis syariah pajaknya lebih rendah tadi disampaikan dan sekarang pemerintah juga menawarkan yang kecil-kecil supaya lebih liquid apa kemudian sebetulnya mindset apa yang harus diubah oleh masyarakat sendiri pak saya rasa masyarakat harus ya istilahnya kan kalau berani mengambil risiko lebih tinggi biasanya akan dapat bagi hasil lebih tinggi tapi dalam konteks sukuk sebetulnya itu tidak ada ya seperti itu ini bagi hasil yang lebih tinggi risiko kegagalannya dijamin oleh negara kalau bank biasa dijamin oleh LPS baik nanti saya ingin tanya Pak Anggoro Pak Anggoro saya ingin nanti fokus seperti apa sih penjualan sukuk proses dan kemudian demand yang ada di tengah masyarakat tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan kemana-mana selamat di economic challenges spesial Ramadan terima kasih anda masih di economic challenges spesial Ramadan Pak Anggoro tadi menarik yang disampaikan sebelum jeda oleh Pak Halim bahwa masyarakat Indonesia itu sebetulnya masih punya potensi dana yang bisa dipergunakan tetapi mereka lebih suka di sektor-sektor yang lebih real beli tanah beli peperti memang sulit untuk kalau kita membeli obligasi atau sukuk itu Pak enggak sulit tadi seperti Pak Halim sampaikan ini lebih kepada selain mindset juga sosialisasi balik ke yang di depan tadi masalah literasinya dan inklusinya karena literasi masih rendah maka enggak semua orang tahu tapi kalau kita lihat data ya mas Tommy kalau kita lihat data paling tidak di BNI dalam 3 tahun terakhir sudah berikan negara ada 10 triliun itu kurang lebih 20 ribu investor sukuk itu 6,6 triliun itu 60 persennya kurang lebih itu 15 ribu investor sebenarnya kalau dari sisi percentage investornya dibandingkan dengan konvensional itu kan 75 persen kalau kita jumlah nasabah saja sebagai perbandingan nasabah konvensional BNI itu 30 juta syariah 3 juta itu kan seper-sepuluhnya artinya sebenarnya seperti yang tadi Pak Halim sampaikan mereka sudah realistis hanya saja kenapa jumlahnya baru 15 ribu itu lebih kepada edukasinya yang mungkin perlu kita tingkatkan lagi sinergi untuk mengedukasi dari asosiasi dari masyarakat koneksi syariah dari IAE yang tempatnya Pak Bambang juga asbisindo itu rasanya akan membantu mereka itu sebetulnya individu atau kebanyakan apa institusi kalau yang di kami memang mix mas mix tapi memang kalau kita lihat sekarang yang menariknya sekarang individu yang muda-muda itu juga banyak karena apa kan tiket saya bisa kecil ya bisa 1 juta rupiah dan kalau kita lihat in term of investor itu 50 persen lebih itu udah green lensi milenial jadi ini rasanya potensinya bagus juga karena mereka lebih melak informasi dan melak IT apalagi sekarang bisa membelinya juga bisa meraih online dan mereka sangat familiar dengan pembelian online jadi kalau dibilang apakah proses pembelian yang susah atau tidak tidak susah lebih kepada yang mengetahui dan memahami itu memang perlu kita tingkatkan baik Pak Bintang kalau sekarang orang ingin ikut membiayai apa infrastruktur melalui membeli surat berharga itu memang masih prospektif bisnis di infrastruktur itu Pak Bintang oh sangat sangat prospektif jadi sangat menjanjikan lah karena itu bisnis infrastruktur seperti yang jalan tol itu itu jangka panjang memang tadi returnnya masih kecil tadi Pak Bambang mengatakan kalau swasta ya gak tertarik karena returnnya IRR-nya sangat kecil kurang menarik lah sehingga dilakukan penugasan dalam penugasan ini tentunya tetap diperlukan equity yang cukup besar investasi yang cukup besar karena itu harus dibantu dari pendanaan dari investor diantaranya masyarakat kalau tadi Sukuk telah dijelaskan tadi sama Bapak bahwa dari BNI kita sudah nominasinya lebih kecil yang penting sekarang adalah edukasi sama sosialisasinya karena generasi Melenia itu sangat canggih menggunakan gadget dia hampir-hampir kalau mau beli sudah tidak ke ATM sudah tidak ke bank semua pakai gadgetnya di handphonenya itu ada tabungannya semua ada di sana jadi mereka akan lebih cepat beli instrumen untuk pasar modal dia lebih cepat beli yang penting sekarang adalah bagaimana kita ini bisa mensosialisasikan edukasinya lebih cepat lagi baik ini yang menarik Pak Bambang sosialisasi edukasi karena memang sekarang teknologi memudahkan orang sebetulnya untuk ikut terlibat dan bertansaksi di sistem keuangan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan likuiditas dan fortalitas dari perdagangan Sukuk memang mungkin yang masih menjadi apa ya concern dari banyak investor Sukuk atau yang membeli soal berharga seharian negara adalah kebanyakan investornya masih hold to maturity masih memegang sampai jatuh tempo artinya mereka tidak terlalu terdorong untuk di pasar sekunder nah berarti mungkin yang pertama yang harus terus diperhatikan oleh pemerintah dan para regulator terkait sektor keuangan dan juga syariah adalah bagaimana lebih menghidupkan yang namanya secondary market dari Sukuk itu sendiri hold to maturity tentunya cukup tetap bagus ya tapi kita juga ingin tadi porsi dari Sukuk terus meningkat antusiasme dari investor meningkat ya dan itu memang hanya bisa kalau secondary marketnya juga bergerak nah kita harapkan kalau pasarnya sudah semakin dalam pemainnya semakin banyak maka mungkin pasar secondary market ini eh maaf secondary market ini sendiri barangkali bisa mulai bergerak baik Pak Halim PR kita yang belum pernah selesai pendalaman pasar itu ini sesuatu yang sangat menarik pengalaman Pak Halim di Bank Sentral dan sekarang di LPS bagaimana sih sebetulnya untuk mendorong pendalaman pasar ini ya ini memang suatu topik yang menaun ya tapi saya kira memang disampaikan oleh Pak Menteri Bapak Penas Pak Bambang tadi mengatakan memang kita harus meningkatkan likuiditas dari Sukuk kita dan ini saya kira pemerintah sudah melakukannya dengan menerbitkan Sukuk yang retail memang disini ada tentu saja karena ini kan sifatnya sebetulnya Sukuk kan adalah investasi penanaman jangka panjang namun pemerintah berbaik hati dengan memberikan lock up period hanya setahun di bawah setahun memang belum boleh untuk dijual oleh karena itu untuk bisa bagi masyarakat yang membutuhkan uang tiba-tiba itu perlu juga dikembangkan pasar sekundernya sehingga kalau dia beli Sukuk 1 juta tapi kemudian bulan depan saya perlu anak untuk sekolah atau ada yang biaya tiba-tiba dia jualnya kemana nih nah itu perlu segera dicitakan harus menciptakan pasar sekunder ini Pak saya rasa mestinya pihak industri lah dalam hal ini perbankan misalnya bagaimana mau gak menerima duluan gitu kan baik yang ketiga Pak itu pajaknya pajaknya juga harus dibikin tetap menarik supaya masyarakat makin mau dan yang terakhir tentu sosialisasi kalau hal ini dilakukan secara berbarengan dan terukur saya yakin proses pendalaman pasar ini akan semakin cepat baik Pak Anggoro apakah memang perbankan tidak cukup atau belum tertarik untuk mengembangkan pasar sekunder ini sebenarnya kalau kami dari perbankan melihat dari animo yang ada dan mulai sekarang mereka juga mulai bertanya sekarang pasar sekunder rasanya perbankan juga tentunya tidak akan menolak tetapi kita juga melihat hal yang juga fundamental yang kami lihat adalah mas Tommy tadi balik kepada inklusinya kalau kita bandingkan jumlah outlet bank syari yang sekarang baru jumlahnya sekitar 2.000 sementara bank konvensional 3.000 proses pendalaman pasar ini inklusi ini rasanya juga bisa ditempur dengan cara memperbanyak syari channeling office seperti kami di BNI BNI syari cuma punya 300 cabang tapi kami membuka SCO syari channel office ke seluruh cabang kita jadi tiba-tiba sekarang mereka punya 1.800 outlet yang bisa melayani produk-produk syari dan ini akan membantu juga literasi tadi sehingga tidak hanya kita dibicara dari marketnya tetapi orang-orang yang meminat dari awal yang selama ini belum tahu juga bisa lebih banyak jadi poinnya adalah terkait dengan pendalaman pasar kami masih melihat punya potensi yang lain juga Pak Halim dimana reachable dari perna-perna syari juga belum terlalu banyak jadi perbankan saja belum terlalu banyak lalu ke kapital market jadi ini satu step yang berikutnya baik nanti coba akan kita bahas terakhir adalah bagaimana kemudian memanfaatkan secara optimal lebih optimal lagi pembiayaan berbasis syari itu supaya kemudian kita memiliki infrastruktur yang bisa kita dendalkan kita di bagian terakhir dari diskusi kita melalui hari ini Pak Bintang mungkin tidak kita mengetahui berapa sebetulnya kebutuhan anggaran yang dibutuhkan utama karya misalnya untuk pembangunan Eva Suktur untuk tahun 2019 sangat mungkin Pak kami terbuka untuk kebutuhan dana tersebut karena tahun ini kami menyelesaikan 506 km sampai tahun 2019 ini targetnya ya Pak ya iya dari 506 km itu kita masih membutuhkan pendanaan tersebut tahun ini kita mendapat dari pemerintah 10,5 triliun artinya kami bisa meleverage tiga kalinya kami membutuhkan 30 triliun untuk tahun ini nah dana itu kami sudah bernegosiasi dengan himbara yang berbasis syariah nah itu jadi kita sudah terbuka bahwa memang kita butuhkan itu untuk jangka waktu yang cukup panjang 15 sampai 20 tahun apalagi tadi Bapak menyampaikan ini kan prospektif sekali jangan-jangan kalau dibuka seperti ini banyak masyarakat yang punya uang di bawah bantal berminat untuk ikut mebiayai proyek-proyeknya utama karya betul sekali karena karena investasi ini akan semakin baik begitu sudah menjadi semakin tersambung itu membuat iayasannya makin besar walaupun butuh waktu ya Pak ya iya butuh waktu ya paling tidak di masa pembangunan itu kan masing-masing ruas itu 1-2 tahun baru selesai nah jadi returnnya itu nanti mungkin 5 tahun ke depan baru hasilnya lebih baik ada ruas-ruas yang sekarang sendiri sudah mendekati LHR-nya itu sudah mendekati pada dari FS-nya baik sangat menarik ke depan Pak Anggoro kalau keterbukaannya seperti itu mungkin ini juga lebih memudahkan teman-teman perbankan untuk bisa melihat oh ini opportunity yang bisa dibiayai tinggal kemudian dari mana source-nya apakah dari barbasi yang syariah atau yang konvensional betul Pak Somi karena selama ini komunikasi yang dibangun terutama dengan Himbara memang sangat transparan sehingga tadi Pak Bintang juga sampaikan pertama mereka akan datang ke Himbara tapi memang kalau tadi kita juga kepingin menemukan ekonomi syariah kita juga kepingin perbankan syariah juga bisa ikut berpartisipasi jangan hanya konvensional tentu concern kami adalah sekarang ini portfolio aset perbankan syariah baru 5,9% di total perbankan sehingga kalau memang perbankan syariah juga kepingin ambil bagian tentu saja kita harus dorong supaya aset ini bisa lebih tinggi lagi perbankan syariah jadi kembali ke tadi yang saya sampaikan tadi adalah kita di serisi perbankan kepingin mendorong benar-benar mendorong perbankan syariah ini punya porsi yang lebih besar tentu saja dengan cara asetnya harus bertumbuh lebih besar kami di BNI tahun lalu menyuntik BNI syariah 1 triliun menyuntik modal dengan maksud apa supaya BNI syariah bisa punya peran lebih banyak dalam mendukung ekonomi syariah Presiden kemarin menyampaikan potensi sangat luar biasa dan sekarang tinggal kreativitas kita untuk memanfaatkan opportunity yang ada di depan mata ini betul kalau kita dari perbankan kalau kita bicara konsumer karena retail potensinya besar baru masih kecil-kecil tadi Pak Halim sampaikan kita memang harus approach-nya karena banyak anak muda approach-nya harus ekosistem ekosistem halal tadi Pak Menteri juga menyampaikan ekosistem halal dari sisi retail ekosistem halal itu bisa kita kembangkan mulai dari ekosistem halal food kalau mungkin sekarang ada halal park yang di GBK itu salah satu juga cara untuk bagian dari literasi dan membuat orang dekat dengan syariah lalu halal fashion halal travel halal healthcare itu rasanya approach yang harus dibuat oleh perbankan syariah supaya membuat ekonomi syariah ini betul-betul dekat dengan masyarakat jadi edukasi tutorial rasanya udah kurang Pak Halim apa yang kemudian perlu kita lakukan lagi Pak Halim untuk bagaimana kemudian mensinkronkan minat yang cukup besar dari masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur dan kemudian memanfaatkan sistem pembiayaan ini sebagai sesuatu kesempatan untuk investasi yang berjangka panjang iya ini memang seperti kita ketahui perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu selama ini lebih banyak dari bawah jadi ini bottom up tapi seperti kita ketahui Pak Presiden Jokowi sebagai langsung mengetuai Komite Nasional Keuangan Syariah itu menunjukkan beliau memiliki gerget yang luar biasa jadi sekarang sudah saatnya Indonesia menerapkan juga yang top down sehingga nanti yang dari bottom up ketemu sama top down ini saya rasa perkembangan ekonomi syariah kita akan bisa lebih cepat ini strategi yang harus kita lakukan kalau menurut saya karena sudah terlalu lama sekarang ekosistem yang dibangun oleh masyarakat sendiri perlu didorong oleh pemerintah lebih banyak jadi dalam konteks ini misalnya pembangunan menggunakan sukuk ini adalah salah satu upaya pemerintah dan berbagai langkah yang sudah dilakukan ini sudah mulai kelihatan akhir-akhir ini tadi Pak Angoro mengatakan kaum milenial sekarang dengan kemajuan teknologi keuangan dan digital ini bersatu ini jadi ini kesempatan yang luar biasa kalau menurut saya ini strategi yang kita harus lakukan bagaimana mendorong masyarakat yang muda itu makin masuk ke dunia keuangan digital pemerintah juga harus makin kuat melakukan sosialisasi memberikan kemudahan dalam berusaha maupun dalam konteks perpajakannya sendiri kemudian menerbitkan berbagai instrumen-instrumen yang memang sesuai dengan keinginan kaum muda maupun masyarakat Indonesia secara seluruh baik ini tampaknya yang disampaikan oleh Pak Halim itu apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Babak makanya roadmap pembangunan apa ekonomi berbasis sariah dengan empat pilarnya itu Pak Babak ya jadi memang yang paling penting sekarang adalah memperbanyak instrumen dan pemerintah harus tadi kalau mengikuti yang disampaikan Pak Halim bottom up artinya potensi demandnya sudah kelihatan dan pemerintah harus merespons dengan instrumen nah kalau kita perhatikan evolusi dari sukuk yang ada di Indonesia dimulai dengan sukuk yang rupiah kemudian sukuk yang US dollar dimana dua-duanya ini masih bersifat deficit financing ya asset base tapi kemudian untuk memenuhi permintaan dari individu dan juga menjaga inklusivitas dari pembiayaan sukuk itu sendiri muncullah sukuk retail tadi kan sukuk retail itu diinisiasi oleh pemerintah untuk menangkap tadi potensi demand yang datang dari individu kemudian belakangan yang kemudian menjadi favorit sekarang untuk sebagian kementerian lembaga di dalam pemakaian APBN itu adalah tadi SBSN untuk pembiayaan project ya ini juga awalnya itu adalah ide dari pemerintah agar tidak hanya asset base tapi kita sudah mulai masuk yang asset back nah kalau asset back proyeknya harus jelas dan keuntungan bagi yang memakai asset back ini dari segi kementerian lembaganya adalah ya mereka tidak usah khawatir bahwa anggaran untuk proyek tersebut dipotong kalau ada pemotongan anggaran karena kalau SBSN asset back itu sudah pasti akan keluar pembiayaannya sebesar tidak kemana-mana itu ya pasti dipakai kemudian itu yang menarik awalnya saya ingat yang proyek pertama itu adalah double track ya Cirebon ke Kroya kalau tidak salah tapi kemudian berkembang sampai perguruan tinggi infrastruktur konektivitas lain dan belakangan juga fasilitas kementerian agama dari KUA sampai Asrama Haji jadi kita melihat bahwa bottom up ini sebenarnya sudah mulai ditangkap oleh yang dari atas top down nah satu lagi yang green sukuk yang mungkin belum kita bahas banyak green sukuk ini menarik karena ini adalah ada aspirasi bagi sebagian besar investor bahwa yang namanya sustainable development goals dimana salah satunya adalah aspek lingkungan itu sudah menjadi impian dari pembangunan di dunia ini belum ya belum nah sudah ada green sukuk tahun lalu jadi artinya kita punya sukuk yang sudah asset back karena jelas untuk proyek apa tapi proyeknya ini hanya proyek yang green jadi ini sangat baik karena bisa menggabungkan keuangan Islam sariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan global goal baik terima kasih Pak Bambang jadi begitu banyak sebetulnya pilihan bahkan strategi yang sudah kita siapkan kebijakan yang sudah kita terapkan mudah-mudahan kita bisa menopang dan menghasilkan infrastruktur yang berkeluar terima kasih juga Pak Bintang terima kasih Pak Anggoro terima kasih Pak Halim itulah akhir dari perjumpaan kita kita berjumpa kembali ke depan saya Syurro Proto Mopami terima kasih terima kasih